Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi dalam video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang review pembahasan soal-soal di materi bab 2 dan bab 3. Yaitu materi di bab 2 adalah kajian sejarah sebagai ilmu. Sedangkan materi di bab 3 adalah konsep berpikir baik itu kronologis, sinkronik, diakronik, kosalita, dan yang lain-lain. Jadi nanti untuk membantu anak-anak sekalian dalam menghadapi ujian akhir semester, silahkan simak pembahasan soal-soal berikut ini. Review penilaian akhir semester bab 2 dan bab 3 sejarah peminatan kelas 10. Yaitu materi tentang kajian sejarah sebagai ilmu dan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam sejarah. Jika ditanyakan soal nomor 1, tuliskan konsep pengertian sejarah menurut daripada ahli yaitu Sartono Kartodirjo. Ingat, bagaimana menurut daripada Sartono Kartodirjo, sejarah itu digambarkan sebagai sebuah hal yaitu rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Rekonstruksi di sini adalah adanya reka ulang dalam membangun peristiwa masa lampau. Beliau juga menyampaikan bahwa sejarah itu terus melakukan yang namanya berkesinambungan. Oleh karena itu, sejarah mencakup atas empat hal. Yang pertama adalah ditulis itu berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, ada hubungan yang disebut dengan sebab-akibat. Yang ketiga, ada kebenarannya bersikap subjektif atau di sini perlu diuji kembali. Yang keempat adalah sejarah itu mencakup masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nomor dua, jelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Ingat, perubahan sosial yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya pertentangan. Di mana pertentangan adalah konflik antara dua kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok. Contohnya bisa saya gambarkan dalam sejarah adalah peristiwa rengkas dengklok. Di mana peristiwa ini adalah peristiwa pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang kedua adalah terjadinya pemberontakan atau yang disebut dengan revolusi, yaitu perubahan yang sangat cepat. Contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1945. Yang ketiga adalah pertambahan penduduk. Ingat, munculnya istilah baru akibat adanya pertambahan penduduk mengakibatkan ada istilah-istilah baru seperti sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, dan juga muncul istilah baru yaitu urbanisasi. Yang keempat adalah adanya penemuan baru. Ingat, penemuan baru itu dibedakan atas dua, discovery dan invention. Discovery di sini adalah penemuan unsur kebudayaan baru yang diciptakan oleh seorang atau peneliti. Sedangkan, invention adalah jika discovery tadi, penemuan tadi sudah diterima oleh masyarakat umum. Artinya, jika penemuan itu sudah digunakan oleh masyarakat umum, itulah yang disebut dengan invention. Sedangkan discovery tadi adalah masih penemuan baru. Yang kelima adalah adanya peperangan. Perang dengan negara lain itu pastinya akan mengubah yang namanya tatanan hidup bermasyarakat. Contohnya, bisa kita ambil adalah sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hal ini mengakibatkan banyak sekali perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Nomor tiga, jika ditanyakan, tuliskan atau jelaskan ciri-ciri sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni, ingat, ini merupakan salah satu ciri daripada sejarah, yaitu di sini ada empat ciri sejarah sebagai seni. Yang pertama itu adalah intuisi, yaitu kemampuan mengetahui atau memahami langsung sesuatu peristiwa atau topik yang sedang diteliti. Yang kedua adalah emosi. Ini selalu saya katakan bahwa setiap manusia atau maku pilih memiliki yang namanya emosi, yaitu ungkapan perasaan yang melibatkan emosi. Yang ketiga adalah perlunya gaya bahasa. Ingat, setiap sejarah atau kisah itu pasti memerlukan yang namanya gaya bahasa untuk menarik minat dan akhirnya nanti sejarah itu tidak membosankan untuk dipelajari. Yang keempat adalah imajinasi, di mana imajinasi ini kemampuan berpikir untuk membayangkan apa kejadian atau kenyataan di masa lampau itu. Jadi perlu imajinasi dalam penulisan sejarah. Jadi sejarah sebagai seni itu sangat penting dalam sejarah, karena tanpa adanya sejarah sebagai seni itu, penulisan sejarah itu akan kaku dan tidak menarik untuk dipelajari. Artinya adalah sangat membosankan. Yang keempat jika ditanyakan, jelaskan yang dimasuk dengan arkeologi, numismatik, paleontologi, dan genealogi dalam ilmu bantu sejarah. Beberapa jenis daripada ilmu bantu sejarah kita lihat disini yang pertama ada arkeologi. Arkeologi ataupun arkeolog disini merupakan sebuah ilmu bantu yang kajian ilmiahnya adalah menghasilkan kebudayaan prasejarah dengan cara melakukan yang namanya ekskapasi atau disebut dengan penggalian. Jadi fokus daripada arkeologi adalah untuk menggali hasil peninggalan manusia pada masa lampau. Yang kedua adalah numismatik. Numismatik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal usul mata uang, dan teknik pembuatan mata uang itu sendiri. Jadi lebih fokus untuk mempelajari asal usul mata uang. Yang ketiga adalah adanya paleontologi. Ini merupakan sebuah ilmu bantu yang mempelajari kehidupan praaksara. Paleontologi itu mencakup studi tentang posil, menentukan evolusi suatu organisme, dan interaksinya dengan organisme lain dan lingkungannya. Artinya memang paleontologi dan arkeologi memiliki kemiripan, tetapi ada perbedaan kajian dalam hal penelitian sejarahnya. Dimana arkeologi lebih fokus kepada peninggalan kebudayaan manusia, sedangkan paleontologi itu mengkaji lebih tua daripada arkeologi. Yang keempat ada yang namanya genealogi. Genealogi ini adalah sebuah pengetahuan yang mencari asal usul nenek moyang maupun keturunan sebuah keluarga atau beberapa orang. Sedangkan yang kelima ada pilologi, yaitu tentang ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Ingat, ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno contohnya bisa naskah jawa kuno, sunda kuno, dan yang lain-lain. Nomor lima, jika ditanyakan tuliskan syarat yang dimiliki sejarah hingga dapat nanti dikatakan sebagai ilmu. Syarat yang dimiliki sejarah hingga dapat nanti dikatakan sebagai ilmu, itu karena sejarah itu memiliki yang pertama adalah objek kajian sejarah. Dimana objek kajian sejarah itu adalah kejadian atau kehidupan umat manusia di masa lampau. Yang kedua adalah adanya metode penelitian yang sudah kita pelajari. Yang ketiga adalah kisah yang disusun secara sistematis dan kronologis. Yang keempat adalah kebenaran fakta itu sudah diperoleh dari penelitian, artinya sudah dikaji dengan secara ilmiah dan disusun secara rasional. Yang kelima adalah faktanya bersifat subjektif karena setiap orang melihat masa lampau itu pasti memiliki daya cara pandang yang berbeda-beda. Itu dia adalah syarat yang dimiliki sejarah sebagai ilmu. Soal nomor enam, jika ditanyakan tuliskan fungsi daripada kronologi dalam sejarah. Ingat, jika ditanyakan kronologi kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan kronologi. Kronologi itu adalah susunan peristiwa sejarah berdasarkan unggutan waktu yang tepat. Sebagai sebuah dasar ilmu sejarah, kronologi juga pasti sangat berfungsi dalam sejarah. Jadi disini ada tiga fungsi daripada kronologi sejarah. Yang pertama adalah membantu menghindari yang namanya terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah. Inilah yang disebut dengan menghindari yang namanya anakronisme. Yang kedua adalah merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lampau berdasarkan urutan waktu yang tepat. Yang ketiga adalah menghubungkan dan membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Jadi disini kita bisa bandingkan peristiwa sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Itu adalah fungsi daripada kronologi dalam sejarah. Nomor tujuh jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan kronik beserta dengan contoh kronik itu sendiri. Jadi kita lihat dulu kronik masih berkaitan dengan yang namanya kronologi. Kronik disini adalah catatan kejadian-kejadian secara singkat memang tapi disusun berdasarkan urutan waktu. Artinya secara kronologis. Kronik pada zaman dahulu itu biasanya ditulis oleh para musafir atau penjelajah, pendeta maupun pujangga pada masa lampau. Disini saya bisa kasih contoh beberapa contoh daripada kronik. Yang pertama adalah catatan perjalanan Fahien. Dimana Fahien ini adalah seorang keturunan Tiongkok yang pernah singgah ke kerajaan taruman negara di Indonesia. Yang kedua adalah kisah perjalanan Itzing. Dimana Itzing adalah seorang biksu yang berasal dari Tiongkok. Dimana ketika beliau ingin pergi dari China ke India, beliau melewati yang namanya Sriwijaya. Disana dia tinggal beberapa bulan dan disana dia menuliskan pengalamannya sehingga dijadikan sebagai yang namanya sumber sejarah. Itu adalah contoh daripada kronik. Sebenarnya masih banyak contoh kronik seperti misalnya buku karya daripada Marco Polo yaitu Imago Gundi atau Keajaiban Dunia. Itu adalah contoh-contoh daripada kronik. Yang kedelapan jika ditanyakan, apa yang dimaksud dengan periodisasi sejarah? Dan tuliskan juga apa fungsi daripada periodisasi sejarah? Disini kita lihat periodisasi dalam sejarah. Periodisasi itu apa? Periodisasi itu adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan tema atau kronologi. Jadi artinya peristiwa sejarah itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Fungsi daripada periodisasi dalam sejarah itu ada dua. Yang pertama, periodisasi itu mempermudah kita dalam mempelajari sejarah dengan pemenggalan suatu rangkaian peristiwa atau masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil. Karena memang dalam sejarah, mulai daripada terbentuknya bumi itu sudah ribuan tahun. Dan tentu jika ditulis dalam peristiwa sejarah akan sangat banyak dan tidak sanggup untuk dipelajari. Tapi dengan adanya yang namanya periodisasi ini, kita gampang untuk mengingatnya karena sudah dikelompokkan menjadi judul-judul kecil. Yang kedua adalah periodisasi ini membantu memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Ingat lagi, berkaitan dengan yang namanya kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Biasanya periodisasi itu ditulis paling atas adalah yang paling tua, diikuti dengan masa-masa yang lebih muda di bawahnya. Jika nomor 9 ditanyakan, tuliskan susunan daripada periodisasi sejarah Indonesia dari masa ke masa. Ini bisa kita lihat bagaimana periodisasi sejarah Indonesia dari masa ke masa. Ini adalah pembabakan periodisasi sejarah Indonesia secara umum. Yang pertama bisa kita lihat adalah adanya zaman prasejarah. Jika ditanyakan di zaman ini ada zaman apa saja, inilah mempelajari zaman purba di Indonesia. Baik itu zaman, paleo, japanikus, homo, sapien, dan yang lain-lain. Setelah itu, Indonesia memasuki yang namanya zaman pengaruh Hindu-Buddha. Perlu saya garis bawah di sini, pengaruh zaman Hindu-Buddha ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Singosari, dan masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya yang perlu kamu tahu. Setelah itu, Indonesia memasuki yang namanya zaman ketiga, yaitu zaman pengaruh Islam. Ingat, kamu harus perlu mengetahui bagaimana Islam masuk ke Indonesia juga itu sudah dipelajari di zaman pengaruh Islam. Kerajaannya juga ada banyak, yaitu kerajaan Demak, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Goatalo atau Makassar, dan masih banyak kerajaan lainnya. Setelah itu, bangsa Eropa masuk melakukan yang namanya zaman penjajahan, yaitu zaman keempat. Mereka berganti antara bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, Portugis untuk melakukan penjajahan dan kolonialisme di Indonesia. Yang kelima adalah zaman pergerakan nasional. Pada zaman ini, kita mempelajari yang namanya bagaimana adanya Budi Utomo, Syarikat Islam, Sumpah Pemuda, dan Kongres Perempuan. Itu semuanya dipelajari di zaman pergerakan nasional. Zaman pendudukan Jepang juga, bagaimana ketika kita dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Setelah kita dijajah oleh Jepang, kita memasuki yang namanya zaman proklamasi, dan juga bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Lalu selanjutnya ada zaman RIS, atau Republik Indonesia Serikat, maupun demokrasi liberal. Lalu ada zaman demokrasi terpimpin, ini semua adalah zaman antara RIS dengan zaman terpimpin ini terjadi pada masa Orde Lama. Setelah Orde Lama, pasti kita memasuki sebuah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sedangkan peristiwa terakhir yang terjadi adalah peristiwa reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Nanti kamu bisa juga membaca periodisasi menurut daripada Muhammad Yamin ya. Nomor 10, jika ditanyakan, jelaskan tahapan metode penelitian dalam sejarah. Ini adalah metode terakhir yang kita pelajari di bab 3, di mana metode penelitian sejarah itu ada tiga. Yang pertama itu adalah tahap heuristik. Apa itu tahap heuristik? Nah, di sini adalah langkah pertama yang Anda lakukan, yaitu mencari dan menemukan sumber yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Oke, jika ini berhasil, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Yang kedua adalah tahap kritik. Pada tahap kritik ini, ini merupakan bagian menyeleksi data yang kita cari tadi melalui heuristik. Artinya tadi kamu sudah menemukan buku-buku, lalu buku itu Anda kritik apakah sudah benar, apakah sudah akurat dengan penelitian yang Anda lakukan. Kritik itu dibagi dua lagi, adanya kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal, di sini yang kamu lakukan adalah menilai kesesuaian sumber dengan penelitian yang dilakukan, serta keselian sumbernya. Sedangkan di internalnya, Anda melakukan uji atau menilai kredibilitas dapatkah dipercaya suatu sumber tersebut. Tahap yang terakhir adalah yang Anda lakukan, tahap historiografi. Historiografi di sini adalah tahap penulisan sejarah. Artinya ketika Anda sudah menemukan sumber, tadi seperti misalnya buku, Anda sudah lakukan penyeleksian dalam kritik. Lalu yang Anda akan lakukan sekarang adalah menulis dalam sebuah penelitian atau buku misalnya. Tapi dalam tahap historiografi ini, perlu Anda perhatikan beberapa hal. Yang pertama, penulisan bahasa maupun format penulisan harus baik dan benar. Artinya harus sesuai dengan EJD, kejaan yang disempurnakan. Lalu yang kedua, harus memperhatikan tanda baca juga penggunaan istilah dan rujukan sumber yang Anda gunakan. Ini semua adalah tahap metode penelitian sejarah. Jadi ingat ada tiga tahap atau metode penelitian sejarah. Yang pertama heuristik, kritik sumber. Yang ketiga adalah tahap historiografi. Jadi itu dia tadi penjelasan tentang pembahasan soal review yang berkaitan dengan materi kita di bab dua dan bab tiga. Semoga materi pembahasan soal ini bermanfaat untuk anda sekalian dalam menghadapi ujian air semester. Akhir kata, saya menolak ucapkan terima kasih. Terima kasih.